Halo guys, kita ketemu lagi di minicamp, minicamp yang ke-6 kayaknya ya, kita udah 6 kali ya, kita udah 6 tema maps ya, yang pertama itu ada balapan, terus juga ada, wah banyak juga ya, oke, sekarang kita coba bikin map ya, sekarang, masa botak ya, enggak dong, mau bisa dicupur botak, enggak dong, mau bisa dicupur botak, oh ya, aku mau kasih lihat nih, hari ini kita, aku mau bagi-bagi hadiah kostum permanen loh, nah, disini aku udah bikin banyak banget maps, ada color battle, nah ini mapnya sama kayak mapnya Yuyu ya, Yuyu mirip banget seperti ini mapnya color battle, Terus ada Crazy Angkot Buat kalian yang suka balapan Terus juga ada ini Ada School Simulator Buat kalian yang pengen mencoba Rasanya di sekolah lagi Terus juga ada ini yang kemarin ya Kita bikin bareng-bareng Tower Defense Kalau ini mah belum nih Ini belum jadi Dan masih banyak lagi Nah disini juga aku udah bikin Spliff, udah berapa nih yang komen Banyak banget yang komen ya Banyak yang komen Oke nice Sekarang kita bakal coba untuk buat Map baru ya Nah sekarang kita bikin map baru Temanya adalah PvP Nah kalian bisa bikin mapnya banyak Ada Yang namanya Capture Flake Capture Flake Terus juga Side and Seek Terus juga Spliff Bedwars dan lain-lain Sekarang aku bakal kasih tau sama kalian dulu Cara membuat basic mapnya Nanti kalian tinggal pilih Aku bakal bikin polling Kita bakal bikin apa dulu nih Oke Bang boleh gak Cara ajarin bikin map Capture the Flake Nah boleh Nanti kita bakal bikin Capture the Flake Dan banyak map L9-nya Oke Nanti aku bakal kasih polling ya Oke Developer Kita bikinnya di map developer Terus kalian kasih nama bebas dulu aja Atau gak langsung kasih nama misalkan Bang Bikin Capture the Flake Oke Terus Temanya tentang apa nih Misalkan Indonesia Versus Monster Indonesia versus monster kali Atau jangan Jangan Capture the Flake Capture the Flake Indo misalkan ya Oke Capture the Flake Indo Kalau gak kalian bebas kasih namanya Sesuai keinginan kalian Yang penting temanya tentang Merebutkan Bendera ya Aku pengen bikin mapnya Berapa kali belapa ya Karena aku pengen Reda besar Terus juga Areanya gak kecil-kecil banget Aku kayaknya Masihnya 11x11 deh ya Oke Terus aku pengen datar Dan Aku pengennya padang rumput Atau pulau melayang Mungkin pulau melayang ya Seru ya Di awan Kita Capture the Flake Oke Kita mulai Oh Oke Disini kita udah bikin Pulau melayang Areanya sangat jauh juga 11x11 Uh bisa nih Oke nice Kita bisa bikin Map yang sangat besar Oke Bang Channel orinya Yang mana Jakarisu Atau Minimut Kereta Jakarisu ya Kalau ini channel Resmi Mini World nya ya Channel resmi Mini World Indonesia Kalau channel Pribadi aku Jakarisu Oke Sekarang kita pakai Alat Ini Developer Nah Sip Sebelum kita bikin Areanya Kita bakal Setting dulu Oke Seperti biasa Kita setting Map nya Karena kita mau bikin Capture the Flake kan ya Capture the Flake Oke Oke inget-inget ya Sep Kita masuk kesini Nah disini Disini penting banget nih Penting banget untuk Ngatur-ngaturnya Map nya jangan salah Karena Perbedaannya Jauh banget Capture the Flake Sama map Spliff itu beda Ya Nah Capture the Flake nya Aku pengennya siang-siang Jadinya Pss Jam 12 aja ya Oke Bang Bang gue nanya Kan bawahnya pakai lava Boleh gak Boleh Boleh pakai lava Jadi kalau ada yang jatuh kebawah Mati dia Mantap Oke Waktu ke knockout Boleh deh ya Cuaca waktu Cuacanya cerah Cerah aja deh Monsternya Offin Terus Gravitasinya Biasa aja On Nah di world udah Terus di map Buka perkenalan Wajib Ini wajib ya Kalian wajib Harus ada perkenalan ini ya Biar nilai map kalian Lebih bagus lagi Aku bakal bagi-bagi skin Bagi-bagi mini coin Terus juga aku bakal Bagi-bagi makanan Seperti ini Oke Nanti subscribe channel Jakarizor Dan juga subscribe channel ini Oke Oke Sekarang kita lanjutin Tadi kita udah sampai sini ya Nah ini wajib ya Aku ingetin sama kalian Ini wajib banget Oke Terus disini Pilihannya Kalian bisa otomatis Nah Kalau capture the flag Kalian bisa pilih Otomatis mulai Atau enggak Host buka Kalau enggak Otomatis saat Mulai jumlah pemain Cukup Kalian juga bisa kok Seperti itu Aku sih pengennya Host buka aja Biar kita bisa Atur ya Nah bergabungnya On atau Off Kalau capture the flag Aku sih saraninya Bergabungnya On Jadi kalau ada yang telat Bisa langsung bergabung Oke Pilihan Waktunya 3 detik Oke boleh 3 detik Musik latar Nah disini musik latar Kalian bisa pilih Yang seru Bisa cari yang seru ya Coba kita Misalkan Senyap dulu ya Kita senyap Kita atur dulu Disini suaranya Biar ada Oh udah ada suaranya Tapi kok enggak ada suaranya Coba-coba Aku kecilin dulu Lagunya Oke Coba Ini kan ada suaranya Mana suaranya Halo Lah gak ada suaranya Wah ini error nih Gak ada suaranya nih Mini wordnya Ya pokoknya kalian Ini suaranya kok gak ada ya Ya udah deh Kita pake suara yang tadi aja Nah Pokoknya kalian nanti Milih suaranya yang seru ya Jangan suara yang serem Suara yang seru Oke Nanti kita edit lah suaranya Minimal pemain Satu boleh Target game Batas waktu Kalian bisa pilih Jangan lama-lama Kayaknya 7 menitan deh Status menangnya Skor Karena nanti kalau kita Ngambil Apa gak Namanya ngambil Flag Dari orang lain Terus kita bawa ke rumah kita sendiri Kita dapet skor Oke Terus kalahkan suaranya saat bermain Oke Skor saat kalahkan pemain Off Jangan kasih Skor saat kalahkan monster Jangan kasih Skor saat dapet bintang Satu boleh Rai skor untuk menang Oke Kita kasih syarat skornya Nah disini Sampai Skor berapa Setelah pemain menang Aku pengennya 10 aja Biar gak terlalu banyak ya Kita 10 aja Oke Terus Kembalinya On Setelah reset Setelah Sampai target skor Gak usah Eh Reset map Kalau target skor tercapai Jika kita sudah Nyampe 10 skor 10 skor Maafnya Reset ulang Oh enggak Gini aja deh Reset setelah target skor 1 Kalau misalkan kalian pilih Oke Berarti Di saat ada pemain Ngambil Flake musuh Ke flag kita Dicabut Terus kita pasang di markas kita Pas kita dapet skor Dia gamenya ulangin lagi Kalau kalian off in Berarti gamenya terus berjalan Kalian bisa pilih Kalau gini lama kali ya Kalau nunggu Kayak gini Kita coba deh Aku pengennya Berarti kalau pengen kayak gini 8 aja deh Oke On in Area policy off Reset map Reset Oke Pengaturan team Team 1 Team 2 Maksimalnya 10 Jadi 10 lawan 10 ya Jadi Map kalian gak ngelag Karena hanya 20 orang Oke Terus pemainnya Izin letak On Izin guna On Merusak On Double 4 Jangan Dapat burak On Itu dipakai On Dapat menyerang On Dapat terkalahkan On Mengambil Membuang Summon Summon Jangan Karena nanti licik Pada Meluarin Summon Summon ya Off Serangan Antar team Oke Pengaturan Respawn Waktu bangkitnya Kasih waktu 3 detik Cara respawnnya Respawn otomatis Terus Perlindungan bangkitnya 5 detik Bangkit Di Tim poin acak Hukumannya Ngedrop Simpen deh ya Jangan drop Jumlah nyawa Kayaknya kita Offin aja deh Kita offin Eh Ada ya Berarti ya Oke Jumlah nyawa Berarti kita Adain Karena kita Main Sistem Reset Nyawa team Oke Mode menonton Versi bebas Nyawa team On Jumlah nyawanya Kita kasih 5 Oke Kalau ini Kita onin semua Score dan waktu On Peringatan perang On Aku sambil buat Boleh Boleh Mau sambil Misalkan sambil Bareng bikin kayak gini Boleh Yang sambil makan Boleh Sambil Minum Boleh Terus Pengaturan view Pengaturan view Pertama orang ketiga Tapi ini jangan di lock ya Biar pemain Bisa Ganti-ganti Atribut HP Status Poin kelaparannya Ganti jadi stamina Terus Serangan fisiknya Offin aja Biarin Dapat bergeraknya Naikin dikit Biar Nggak lambat Jalannya Bang ajarin Spreef Kayak map abang Dan bedwars Ya nanti ya Pastinya diajarin Item awal Nanti Item awal Nanti Nampilan awal Tidak usah Mudah experience Tidak usah Jadi Udah ya Segini ya Jadi Wordnya seperti ini Map Dan ininya Udah semua Udah aku kasih tau Nah Sekarang tinggal Kita Sini Nah Disini sudah Sudah siap Map kita Sudah siap Dibikin Map Spliff Ataupun Bedwars Ataupun Map yang lainnya Sekarang aku mau kasih polling Sekarang kita bakal bikin Map Map apa ya Misalkan Aku kasih polling dulu ya Poin Persenan terbanyak Bakal bikin Aku bikinin dulu Contoh Sederhananya Oke Aku kasih polling Emang ada hujan ya Oke Kita hapus Hmm Uhuhuh Dadah Ayam Dadah Oke Sekarang kita punya Map Di atas langit Yang kosong Kita bikin base Pertama dulu Aku pengen BASnya Tidak kotak Tapi bulat Jadi aku pengen Pake ini Kita kasih ke Nah Kasih segini aja Segede gini cukup gak ya Coba Kita cek Kita segede gini Kayaknya cukup ya Oke Pake pasir putih Nah Wah Kekecilan kayaknya ya Oke Berarti kita Bikin dulu Yang rada gede Oke Nah segede gini Kita tambahin dulu 6 Kayaknya 6 Terus di atasnya Kasih 5 Oke Oke Seperti ini Hmm Oke Seperti ini Boleh lah Oke Terus kita Kasih Jalannya Di bawah sini Oke Oke Panjangnya Jangan panjang panjang Begini aja Oke Terus kita isi sama dengan Pasir putih Oke Kenapa aku Gak milih Bawahnya Ada Karena Kita kan pengen bikin Wet Wars Dan juga pengen bikin Capture the Flake Oke Jadi kita bikinnya Seperti ini aja Gak apa-apa Tuh Oke Kan ini adalah Contoh aja ya Bang Jaka gemukan Iya gemukan Nih Gara-gara makan ini Terus makan tadi Jadi gemukannya Oke Sekarang Kita copy aja Biar cepat Ya Kita pilih Tiran editornya Di lahan Terus kita pilih Tab yang ini Nah Terus kita seleksi Di sini Seleksi Terus kita Sampai ke Depan sini Nah Terus kita Pilih copy Di sini Kita klik Copy 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 Berhasil Eps Kita taruh dulu Nah Seperti ini Kita pilih yang nomor 4 Paste Oke Terus kita Luncurin seperti ini Nah Di sini Kita taruh dulu Di sini ya Kenapa Aku taruh di sini Karena Aku pengen bikin Aku pengen puterin aja deh Biar cepet Aku taruh di sini Oke Oke Terus aku Ini kita puterin Nah Set Nah set Oke Nah oke Kita copy lagi Terus kita paste Nah Jadi kan gampang Lebih cepat Lebih praktis ya Terus kita taruh di sini Set 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 Oke Terus kita puterin lagi Set Oke Kita copy Kita copy lagi Copy Terus kita paste lagi Oke Gampang sekali Oke Terus kita puterin sekali lagi Nah oke Sip Kita copy Kita paste lagi Oke Nice Oke Sip Nah Oke Sudah berhasil Terus yang di bawah Kita delete deh Delete Set Oke Sip Kita sudah berhasil bikin 4 sisi Oke Gampang kan Nah Terus Kita di sini kasih Bulatan lagi Atau kotak Kita pilih Bulatan deh Oke Kita pilihnya Ini kayaknya Ini aja deh Nah ini Kongo yang ini Oke Set Set Kita taruh di bawah Oke Oh Berarti kurang banyak Oh Sudah pas ya Oke Kalau begitu Kita langsung isi Dengan menggunakan Pasir putih Oke Di bawah Oke Di atas Nah Sip Mantap ya Sudah ada tengah-tengahnya Aku pengen ditambahin lagi deh Seperti ini Kayaknya yang bagus nih Nah Sip Kayak gini Terus ini juga Sip Satu lagi Oke Satu lagi Oke Sip Nice Wuuu Di sini sangat kecil banget ya Tempat Dari base pertama Kita berantem Kesana Ke base kalian Oke Nah Sekarang kita ganti warnanya dulu Pertama yang warna merah dulu Kita seleksi Kita ganti lagi Gampang banget Ini kita ganti menjadi warna merah Pencet yang ini Nah Kita ganti warnanya menjadi warna merah Pasir warna merah Mana pasir warna merah Oke Ini dia Oke Sudah berubah menjadi warna merah Yaps Terus Kita ini ganti menjadi warna biru kali ya Merah Merah Biru Oke Oke Kita ganti menjadi warna biru Iya Nanti kita atur lagi Timnya Kan tadi dua tuh timnya Ini kita Timnya empat Jadi kalian bisa pilih Mau empat Mau dua Kalian sukanya empat atau dua Coba Empat atau dua Kalian maunya Coba komen Kalian suka yang 4 atau suka yang 2 Kalau bedward sih bagusnya Antara 4 atau 2 ya Tapi kalau misalkan Kalian bikin Spliff Serunya 4 Terus kalau kalian bikin capture the flake Serunya 2 4 4 seru ya Cuman Oke Kita bikin 4 tim 4 tim kita ganti Menjadi warna Warna Merah Biru Oke Yang disini kita ganti menjadi warna kuning Oke jadi warna kuning 4 semua Wih Kita ganti warna kuning Jadi warna kuning Warna-warna kuning Oke ini dia Warna kuning Dan satu lagi Merah Biru Kuning Hijau Jadi satu lagi ada hijau Kita ganti menjadi warna hijau Oke cukup mudah ya Bikin map Simple sih Tapi kalian jangan sama seperti ini Persis ya Jadi kalian bikin mapnya Jangan sama banget Kalian harus ada kreativitasnya Jadi makin bagus kreativitas kalian Nilainya makin Oke Oke Kuning udah Merah udah Hijau ya Belum Nah Sip Bang ada kode permanen gak hari ini Ada dong Pasti ada dong kode permanen Bikin 100 Buset Bercabang dong Oke Sip Yap Seperti ini Oke Salah satu contohnya Oke Ini adalah salah cucu contoh Untuk kita bikin Base 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 Maps Untuk membuat game Ini Bed Wars Jadi Misalkan bednya coba ya Tidur Kasur Nah disini Kita contoh aja ya Disini Kasurnya Satu lagi disini Ini buat pengingat aja ya Buat ngingatin aja Oke Terus disini Dan juga disini Satu lagi Nah ini contoh Base map Jadi kita belum Lanjutin Ke tahap selanjutnya Oke Ini adalah base map Base nya rebutan Iya base nya rebutan Nanti Kalian Yang tim Misalkan kita Oh Ini dia map Itu ya Nah Misalkan Kita Melihat Ada Coba kita Lihat dulu Di triggers nya Kalau di triggers itu Bisa berubah Jadi apa aja Coba kita Lihat ya Pemain Perubahan armor Tombol Oh disini Digerakan Membuat pemain Nah disini Coba kita lihat Oh bisa jadi karakter Bisa jadi items Bisa jadi buah-buahan juga ya Oke Misalkan Kita Ada blok Bloknya adalah Misalkan Blok Ini Tanah Blok rumput Oke Jadi disaat pemain Not click Blok rumput Penentuan 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 Di lokasi tertentu Bloknya adalah Blok rumput Oke Maka yang terjadi Berubah Menentu Menjadi blok Oke Seperti ini ya Kita tes Kita blok rumput Kita taruh Jadi kita misalkan Disini ada blok Nah Terus ada pemain Ngejar kita Ya Terus kita klik Blok ini Kita langsung Berubah menjadi Blok rumput Nah kita ngumpet Disini Jadi blok rumput Tapi Terlalu terlihat Jadi kita harus Pelan-pelan Harus Menyesuaikan Seperti ini Pelan-pelan Kayak gini Oke Nah Kita Bersemunyi Menjadi blok Oke Itu menjadi blok Blok berjalan ya Aduh Aduh Nah ini ada Salah satu trigger Hide and seek Yang bisa kalian terapkan Jadi kalau misalkan Bloknya ada di depan Ada blok seperti ini Kalian tinggal Mumpet di belakang Kayak gini Tuh Kalau dari belakang Kan gak kelihatan Tuh Oke Kalau gak Disini ada blok lagi Blok 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 Nah kalian langsung aja Tinggal Berubah menjadi blok Ngumpet deh ke dalam Sini Udah Ngumpet Nah ini salah satu Triggers Untuk membuat Maps Hide and seek Hide and seek Nah kalian juga bisa Misalkan berubah menjadi Ini tinggal ganti Jangan rumput Menjadi item Misalkan Itemnya Emas Nah Batangan emas Coba ya Kalau kita berubah jadi batangan emas Seperti apa Wah Jadi kayak gini Coba Coba Ada emas gak ya Coba emas Emas Oke Disini kita banyak emas Kita taruh Yah Kok gak bisa gitu ya Salah 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 Terus kita jadi emas Ah Keambil emasnya Berarti gak bisa ya Harus jadi yang lain Ini gak bisa jadi emas nih Kalau kayak gini Gak bisa ya Oke Kita coba pake yang lain Apa ya Jangan emas ya Misalkan Apa ya guys Telur apa Nah Ini nih Jadi kotak kayu Kotak kayu Nah Pusing nih Ini orang pasti pusing nih Kita taruh di tengah Sobat ya Oke Langsung kita klik Iya Ayo loh Mana yang kita Yang asli yang mana Sama banget nih Tuh Lihat Yang asli yang mana Pasti yang pemain Mencari kita Wih mana nih Yang asli katanya gitu Nah ini adalah Salah suci contoh trigger Eee Hide and seek Oke Terus kita pilih yang PvP battle Lagi ongoing ya Lagi ongoing Yang lain ini udah nih Ini udah ada Area carnaval Parkour Restoran Terus Push and pull Vip and fight Adopage Terus puzzle Car race Skull simulator Homeland defense Survival disaster Dan juga yang sekarang Lagi on Adalah PvP team battles Oke Disini kita Bisa ganti Menjadi bahasa Indonesia Duh Mau coba buat script Nanti Sekarang bukan saatnya Kita ngomong script Script nanti Di episode ketiga Dan keempat Atau kelima ke enam Oke Jadi kita bakal bikin script Scriptnya itu Buat bikin thumbnail Yang keren Oke Nah disini Disini Kalian bisa liat Cara Buat Masukinya Nanti kalian bisa disini ya Sekarang hadir Kalau map kalian udah bagus Kalian Submit disini Ini hadiahnya Bisa kalian baca Terus Kalau kalian ketinggalan nih Kalian Bang Aku gimana Cara bikin mapnya Aku ketinggalan Nah Kalian langsung aja Disini ya Kalian langsung nonton Dari ke satu Kedua Ketiga Ke empat Ke lima Ke enam Oke Tapi sekarang kita adanya di kedua Kalau kalian klik ini Kalian bakal menemukan video ini Oke Oke Nah keren banget nih Jadi Kelasnya itu Sampai tanggal 12 Oh Sampai tanggal 12 September Ya Sampai tanggal Oh iya Sampai tanggal Ya 12 September Sampai tanggal 12 September Terus Kirimkan peta Dan menekan hadiah Kalian bisa kiriminya Maksimal Sampai tanggal 20 September Dan Pengumuman hadiahnya Tanggal 23 September 23 September Oke Bang pelajaran pertama Tema apa Pelajaran pertama tuh Lupa waktu itu Temanya apa Tapi abang belum ada Hai bang jaka hai Bang temanku Dikatain Dikatain apa Katain ngalopiu Katain apa Oke Kalian harus inget-inget Disini ya Tanggalnya Pokoknya Kalian bisa ngumpulin Mulai tanggal 13 Sampai tanggal 20 Kode Oke Aku pengen ngasih kalian Sekarang kode Coba lihat Yang nontonnya udah berapa nih 500 orang Yang likesnya Cuman ada 68 orang Waduh Likes dulu dong Sampai 75 deh Ayo Kalau likesnya Mencapai 75 Aku langsung Kasih kode Unique Kostum Baru Aku bakal kasih kalian Kostum Baru Yaitu adalah Kostum kucing Yo Kalau kalian bisa mencapai Uh 71 75 langsung Buset Bener-bener ya Oke Oke Aku langsung bakal kasih Kasih kalian Kode kostum kucing Oke Sip Oke Kalau likesnya Mencapai 100 Aku kasih kostum permanen Oke Kalau likesnya bisa mencapai 100 Aku kasih kostum permanen Oke Nih Tuh Aku kasih kostum kucing Kalau likesnya mencapai 100 Dan viewersnya bisa sampai 800 Aku kasih kostum permanen Oke 80 Let's go 20 lagi 100 likes Aku kasih kostum permanen Makanya buat kalian Ayo Suruh bantu teman kalian Suruh nonton Bantuin likes ya Di-share dulu videonya Sampai 100 likes Aku bakal kasih kostum kucing Oke Eh kostum kucing Kostum permanen Oke Kalau likesnya 100 Aku kasih yang permanen 100 dulu dong Nanti aku kasih yang permanen Alhamdulillah Alhamdulillah dapat kostum Yo Sampai 100 likes Aku kasih kostum permanen Oke deh Pertanyaan Pertanyaannya Tidak ada yang Aneh ya Masih-masih random Coba kalian nanti Di minggu depan Siapkan pertanyaan-pertanyaan Yang aneh Pokoknya Tapi harus bertema Minimurt ya Oke Oke Kalau begitu Makanya buat yang udah nonton Aku mau kasih kode terakhir Yaitu adalah Kode permanen Karena kalian sudah Nonton Sampai habis Jadi aku bakal kasih kode permanen Oke Dan ini dia Kode permanennya Aku tulis di kolom chat Ya teman-teman Oke Itu dia kode Kolom permanennya Oke Kode permanen Dan Terima kasih buat kalian yang udah nonton Sampai ketemu di minggu depan Kita bakal ngebahas Tentang triggers Dan Lain-lain Oke Pastinya seru Dan ada kode unik Kayaknya Dan Pasti ada Atom permanennya Oke Bye-bye Bye-bye Bye-bye